Halo semua, apa kabar? Bertemu dengan saya, Duitia Angreni, absen 6 dari kelas 11 Multimedia 3. Saya akan menyampaikan materi tentang menganalisis proses kerja pembuatan propertet produk barang atau jasa. Bisa kita lihat di sini, yang pertama, proses kerja propertet. Yang pertama ada A, pendetisian produk, merupakan penerjermah konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan pelindungan terhadap konsumen. Yang kedua, B, working model. Dibuat tidak harus mempersentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya. Working model juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan propertet rekayasa. Yang ketiga, propertet rekayasa atau any greening propertet dibuat seperti halnya working model namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superiorkitas dari working model. Dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi propertet produksi untuk dilanjutkan pada tahap produksi. Yang D, propertet rekayasa. Ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. E, propertet produksi atau produksi propertet bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja daya tahan produk dan product-nya. E, qualified production item dibuat dalam skala penuh berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dan jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk, standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. G, untuk mematangkan produk yang hendak diproduksi secara komersial maka produk perlu memastikan pasar untuk melihat ancaman-ancaman produk yang terjadi, misal keamanan, regulasi, tanggung jawab, ketahanan, kerusakan. H, model merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun law, light, model secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk bag skala yang diperbesar. Dan yang terakhir, E, proper type adalah bentuk efektif dalam mengkomunikasikan konsep produk namun jangan sampai menyerupai bentuk produk sebenarnya. karena mengandung risiko responden akan menyamakan dengan produk akhir. Selanjutnya, yang kedua ada materi bentuk proper type. Berdasarkan karakteristiknya proper type sebuah sistem dapat berupa low fidelity dan yang ketiga proses pembuatan di mengacu kepada tingkat kerincian sebuah sistem proses pembuatan proper type merupakan proses yang iteratif dan berulang-ulang sikut low fidelity proper type tidak evaluasi terlalu berapa lagi mengembangkan sebelum pemakaian akhir menyatakan proper type karakteristik dari low fidelity proper type adalah mempunyai fungsi A analisis kebutuhan sistem lebih mengambarkan pengembangan sistem yang berarti memerlukan penyelidikan model penyelidikan dan memperlihatkan sejarah menaik alat sional ij atau gagasan memperhatikan dan mengembangkan jalan luk antara analisis kebutuhan dan hanya menggambarkan konsep penyelidikan kebutuhan sistem yang spisik antara lain dua masukan yang diperlukan sistem atau input dua keluarkan yang dihasilkan atau output tiga operasi-operasi yang dilakukan atau proses empat sumber data yang ditangani yang kelima pengendalian atau kontrol spisifikasi kebutuhan sistem tahap analisis kebutuhan sistem memerlukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan sistem dengan mendefinisikan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh sistem tersebut kemudian menentukan kriteria yang harus dipenuhi sistem beberapa kriteria yang harus dipenuhi adalah pencapaian tujuan kecepatan biaya kualitas informasi yang dihasilkan efisien dan produktivitas ketelitian dan validitas dan kehandalan atau reliability mulianto 2009 b analisis maaf desain sistem analisis sistem atau sistem analisis mendeskripsikan apa yang harus dilakukan sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai desain sistem menentukan bagaimana sistem yang memenuhi tujuan tersebut desain sistem terdiri dari aktivitas desain yang menghasilkan simplifikasi fungsional desain sistem akan menghasilkan paket software propertet produk yang baik sebagai mencakup tujuh bagian satu filter menu yang cepat dan mudah dua tampilan input dan output tiga laporan yang mudah dicetak empat data diktornari yang menyimpan informasi pada setiap file pengeditan dalam setiap laporan dan format file yang digunakan lima database dengan format dan kunci rekod dan yang optimal enam menampilkan query online secara tepat ke data yang tersimpan pada database tujuh struktur yang sederhana dengan bahasa pemprograman yang mengizinkan pemakai melakukan pemrosesan khusus waktu kejadian pemrosesan otomatis dan lain-lain c pengujian sistem pengujian sistem bertujuan menemukan kesalahan yang terjadi pada sistem yang dilakukan revisi sistem menurut Sumerfield 2001 menguji sistem terdiri dari 6 yaitu 1 menguji unit untuk menguji komponen individual secara independent tanpa komponen sistem yang lain untuk menjamin sistem operasional yang benar pengujian subsistem yang terdiri dari berapa modul yang telah diinterasikan 4 pengujian sistem untuk menemukan kesalahan yang melibatkan dari interaksi antara subsistem dan interface serta menvalidisasi persyaratan fungsional dan non-fungsional 5 pengujian penerimaan dengan data di-entry oleh pemakai dan bukan uji data simulasi dokumentasi merupakan maaf berupa pencatatan terhadap setiap langkah pekerja dari awal sampai akhir pembuatan pemrograman d-implementasi setelah propertet diterima maka pada tahap ini merupakan implementasi sistem yang siap dioperasikan dan selanjutnya terjadi di proses pembelajaran terhadap sistem baru dan membandingkan dengan sistem lama evaluasi secara teknis dan operasional serta interaksi penggunaan sistem dan teknologi informasi dan materi terakhir yang bisa kita lihat disini adalah alat perancangan sistem baik saya akan jelaskan perancangan sistem membutuhkan peralatan berupa alat-alat perancangan proses dan alat perancangan proses dan alat perancangan dasar alat perancangan proses terdiri dari diagram aliran dan maaf diagram aliran data dan diagram arus sistem sedangkan alat perancangan data terdiri dari diagram relasi ekstitas atau imiti reoitursit dan kamus data data diktunari yang yang A ada diagram aliran data diagram aliran data atau data peluru diagram atau DFD adalah sebuah alat dokumentasi grafik yang menggunakan simbol-simbol untuk menjelaskan proses diagram ini menunjukkan aliran proses peluru sistem kepada pemerikai dapat diatur detailnya sesuai dengan kemampuan pemahaman pemakai atau maaf DFD terdiri dari tiga elemen yaitu lingkungan pemrosesan aliran data dan penyimpanan data salah satu keuntungan menggunakan DFD adalah memudahkan memakai dan maaf pemakai yang kurang memasuki bidang komputer untuk mengerti sistem yang sedang dikerjakan Latjamuddin 2005 B diagram arus sistem diagram arus sistem atau sistem pro-chat adalah peralatan yang digunakan untuk menggambarkan proses sistem secara rinci untuk menggambarkan aliran sistem informasi dan diagram arus sistem untuk menggambarkan aliran program Latjamuddin 2005 C diagram relasi intensitas menunjukkan antara intensitas satu dengan yang lain dan bentuk hubungan sehingga data bergabung dalam satu kesatuan yang teritimkrasi Latjamuddin 2005 dan yang terakhir ada kamus data data penjelasan tertulis lengkap dari data diisikan dalam database Latjamuddin 2005 demikian demikian yang saya sampaikan apabila ada kesalahan kata mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe like komen dan share bye bye